Selesai sudah saga pengejaran Manchester United untuk Manuel Ugarte. Mantan andalan Sporting Lisbon itu akhirnya bisa mewujudkan impiannya bermain di Old Trafford musim ini. Ugarte telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Manchester United sejak Juli, dan tinggal menunggu kedua klub menyelesaikan kesepakatan. Manchester United merasa tuntutan PSG untuk Ugarte terlalu tinggi, tetapi kini Setan Merah telah menetapkan formula transfer yang ingin mereka lanjutkan. MU ingin mengontrak Ugarte dengan status pinjaman, dan kesepakatan tersebut juga akan mencakup kewajiban untuk membeli. PSG belum menetujui proposal ini, Nam Jorge Mendes berupaya menjadikannya selesai. Dalam hal apa yang diinginkan Ten Hag pada pemain nomor enamnya? Ugarte hampir sempurna. Ia adalah penghancur sejati, unggul dalam duel dan perebutan bola. Menariknya, periode terbaik Ugarte datang sebagai pemain nomor enam di bawah Ruben Amorim di Sporting, yang sering menggunakan formasi 3-1-6 saat tidak menguasai bola, sesuatu yang juga coba diterapkan Ten Hag. Dengan Kesemiro, Ugarte, Maino, Collier, Bruno, Eriksen, Mattominei dan Maun, MU punya pilihan lini tengah yang bagus untuk musim ini. Fans tinggal berharap Maino tetap bugar, karena tidak ada orang lain yang dapat meniru apa yang ia lakukan saat menguasai bola. Sot Mark Tominei memilih bertahan di MU dan klub tidak akan memaksakan ia keluar. Salah satu peminat Mark Tominei, Fulham telah move on. Tim Marco Silva telah mencapai kesepakatan dengan klub EFL Championship, Burnley, untuk merekrut gelandang Norwegia, Sander Berge, yang adalah alternatif Ugarte bagi MU. Burnley pun sudah menetapkan engganti berge. Uniknya, itu adalah MNMU, Hannibal Meshbri. Dilaporkan Hannibal akan dipinjamkan dengan kewajiban untuk membeli. Jika Scott Mark Tominei tidak jadi pindah klub, ada sejumlah pemain yang masih berpeluang pergi. Facundo Pellistri hanya tinggal menunggu tes medis untuk bergabung dengan tim Yunani, Panak Hinaikos. Pellistri pindah permanen dengan biaya 6 juta euro. Diego Alonso yang melatih tim Yunani, sangat memprioritaskan kedatangan Pellistri. Sementara itu, ada minat besar dari Ajax Amsterdam untuk kembali merekrut Christian Eriksen. Alumni Akademi Ajax itu dinilai akan jadi pemimbing tim muda Ajax, sekaligus deputi kapten dari Jordan Henderson. MU menghargai Eriksen setidaknya 5 juta pound. Sang pemain masih mempertimbangkan keputusannya. Sementara, Jadon Sancho kini telah berdiskusi bukan hanya dengan PSG, tetapi juga Juventus. Sinyonya tua berharap bisa kembali dalam perlombaan, setelah pelatih Diago Mota menyingkirkan Federico Chiesa. Sejumlah klub Eropa meminatinya, tapi tak satu pun berani melakukan penawaran. Diduga kuat Chelsea yang akan bergerak menawar Sancho. Back muda, William Fisch juga sangat berpeluang di guide Cardiff City, yang sejak musim lalu terus berusaha merekrutnya. Fisch bisa bergabung dengan Cardiff yang menghargainya 2 juta pounds. Pemain muda Maxi Oyedele juga sudah selangkah lagi hengkang. Ia sepakat dengan tawaran Legia Warsawa dan akan bermain dengan klub Polandia itu musim ini. United setuju menjualnya dengan harga murah, namun klausul bagi hasil di masa depan. Keeper Radek Vitek juga sepakat untuk dipinjamkan ke klub Austria, BW Lins. Victor Lindelof telah sukses jalani operasi dan sekarang ia harus menggunakan kruk. Itu benar-benar masalah yang menyebalkan, karena sudah dipastikan ia akan bertahan di MU mungkin tanpa pernah dimainkan. Men United telah menghabiskan 155,35 juta pound untuk empat pemain musim panas ini, dan mereka bisa mendekati angka 200 juta pound dengan Manuel Ugarte. Penjualan pemain juga dengan strategi cerdas, meski di awal agak kesulitan. Victor Lindelof, 30 tahun, hampir tidak dapat dijual. Ia absen dalam 21 pertandingan musim lalu karena cedera. Memulai musim ini dengan cedera dan kontraknya akan berakhir tahun depan. Jelas pada awal musim panas ini United tidak akan menembus batas 60 juta pound untuk seorang pemain. Biaya akhir untuk Yoro hanya kurang dari itu. Selama bertahun-tahun, Manchester City bangga karena tidak melebihi 60 juta pound untuk seorang pemain. Hanya empat pemain, Rodri, Ruben Dias, Jack Grealis, dan Josko Gvardio. Yang digat biaya di atas itu. Persamaannya, tentu saja, adalah Omar Berada. Pengeluaran United saat ini mencapai 155,35 juta pound, termasuk tambahan, dengan jumlah awal sebesar 139,98 juta pound. Sumber-sumber United menekankan bahwa ini adalah musim panas dengan disiplin anggaran dan aksi pasar yang cepat. Ten Hag telah menekankan perlunya kuantitas dan kualitas. Toby Collier telah muncul sebagai opsi tambahan di lini tengah, area di mana setidaknya lima opsi out and out diperlukan. Jika tidak memperhitungkan Mount, United sudah memiliki quintet dengan usia rata-rata yang lebih rendah dari Maino dan Collier yang sedang naik daun dalam tur pramusim. Ten Hag juga dapat memanggil Fernandes. Yang bisa dibilang pemain sepak bola yang lebih baik di sepertiga tengah, daripada sepertiga akhir. MU kembali melakukan penjualan cerdas di bawah kendali Ineos. Facundo Pellistri dipastikan terjual ke Panathinaikos. Berita eksklusif dikonfirmasi Fabrizio Romano, dengan kesepakatan telah disegel untuk biaya 6 juta euro. Kesepakatan permanen dengan klausul penjualan kembali untuk MU, sementara Pellistri menandatangani kontrak jangka panjang. Manager pana asal Uruguay, Diego Alonso, menjadi faktor kunci. Bagi MU, 6 juta euro adalah biaya yang rendah, tetapi itu berarti MU akan memiliki klausul penjualan kembali yang besar, mungkin 40 hingga 50 persen, dan mungkin juga pembelian kembali. MU membeli Pellistri 6 juta euro dari penarol, dengan sisa 2 tahun dalam kontraknya saat dijual. Singkatnya, itu tidak akan pernah menjadi kesepakatan yang buruk secara finansial jika Pellistri tampil baik. Agak disayangkan bahwa Ineos tidak dapat menemukan pembeli tim Liga Champions untuknya, sehingga bisa menarik lebih banyak perhatian. Panathina Kios paling banter akan bermain di Liga Eropa. Namun, mereka memiliki manajer asal Uruguay, jadi waktu bermain seharusnya aman. Manchester United tengah mengeksekusi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, sebagai bagian dari perombakan klub pada musim panas pertamanya di bawah Sir Jim Ratcliffe dan Ineos. Sejak menjadi pemilik minoritas klub, Ineos telah memimpin transformasi besar-besaran di United, merombak struktur kepemimpinan sepenuhnya. Di antara pengangkatan penting yang diperkenalkan oleh Ratcliffe dan timnya, adalah CEO baru Omar Berada, yang telah menjadikan keterlibatan dengan penggemar dan menunjukkan kehadirannya sebagai bisnisnya, perubahan positif dari apa yang telah menjadi norma di bawah Glazers dan Ashworth adalah pengangkatan besar lainnya, dengan klub membujuknya untuk meninggalkan Newcastle United untuk menjadi direktur olahraga baru. Namun, meskipun mungkin ada serangkaian pengangkatan baru di bawah Ratcliffe, banyak yang berisiko melihat karir mereka di United hancur. The Athletic mengungkapkan bahwa United akan menjalani beberapa pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Selain Departemen Sepak Bola, ada pergolakan di antara staff United, dengan Ratcliffe menginginkan lebih dari seribu karyawan klub dikurangi seperempatnya. Itu berarti sekitar 250 orang kehilangan pekerjaan mereka, pemutusan hubungan kerja. Tim yang didedikasikan untuk mengurus Glazer dan keluarga mereka juga telah dikurangi jumlahnya, yang menunjukkan bahwa pemecatan sudah berlangsung. Yang perlu diperhatikan adalah transformasi tim kepemimpinan eksekutif United di bawah Ineos, yang sekarang hanya terdiri dari Kepala Operasi, Collette Roche dan Kepala Pengembangan Komersial James Holred. Selama tur pramusim di AS, back Johnny Evans memberikan pandangannya tentang perombakan yang sedang berlangsung. Ia sulit untuk melihatnya. Pemilik baru merasa itulah arah yang ingin mereka tuju. Namun, itu tidak mudah bagi semua orang pada saat yang sama. Meskipun suasana di klub mungkin terpengaruh secara negatif oleh transformasi ini, salah urus klub sebelum kedatangan Ineos tidak dapat disangkal. Terima kasih telah menonton!